Enam orang dalam satu keluarga di Pademangan, Jakarta Utara mengalami luka bakar terkena ledakan tabung gas 3 kg. Salah satu korban merupakan bayi berusia 3 bulan. Enam orang yang merupakan satu keluarga di Pademangan, Jakarta Utara mengalami luka bakar serius setelah terkena ledakan tabung gas. Para korban saat ini dalam perawatan medis, salah satunya merupakan bayi berusia 3 bulan. Kejadian berawal saat salah satu korban membeli gas 3 kg, namun saat dipasang gas bocor. Korban segera melepas tabung gas yang bocor dan membawanya ke kamar mandi. Korban lalu membeli gas baru dan memasangnya, namun saat kompor dinyalakan gas bocor di kamar mandi meledak. Bu, tadi sempat ada kobaran api nggak sih? Ada, tapi langsung cepat dipandangkan, ini sama, ini langsung di, apa namanya, pakai air ya, pakai selang, pakai air, apa, aqua. Ada korban balita atau anak-anak? Ada. Sekeluan ya? Balitanya sekitar umur setahunan ya, yang sekarang lagi mau dipindahkan dari RS UJ ke RCCM. Menangani tabung gas bocor dengan membawanya ke kamar mandi sebenarnya tidaklah aman, karena kamar mandi merupakan ruangan tertutup. Langkah yang lebih aman adalah membawa gas LPG bocor ke ruangan terbuka dan memastikan tidak ada api menyala di sekitar lokasi. Namun jika bingung, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135 untuk mendapatkan informasi dan bantuan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Anews, melaporkan.